Terima kasih sudah menonton! 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 strateginya jauh beda dengan sekarang dengan ada kesempatan di sini, kami lebih lean jauh. Jadi ini kesempatan yang saya lagi nunggu-nunggu, jujur aja. Jadi tambah semangat, tambah motivasi ke depannya lebih jelas. Oke, Pak Manoj, kalau boleh juga disampaikan tanggal 24 Agustus kemarin kan menggerak rupsi ya. Apakah bisa disampaikan Pak? Sebenarnya strategi apa saja yang akan dilakukan oleh perseroan, paling tidak sampai dengan tahun depan begitu menikapi kondisi seperti ini, dan juga tadi dengan berbagai inovasi yang sudah disiapkan tentunya. Yang pasti gini, yang jadi challenging, yang jadi menarik, challenging yang sangat positif adalah kita sudah buat Jakarta Film Studio. Di sana ada fasiliti soundstage, post-production fasiliti yang lengkap, jadi one-stop shop, apa yang saya inginkan. Gak usah MD, dan ini bebas untuk semua film, semua perusahaan yang masuk ke tanah. Orang tinggal film, udah shooting, tinggal dibawa ke JFS, itu beres. Oke. Post-nya di semua. Itu fasilitas dengan Dolby Atmos, itu yang kami bangun di sana. Yang salah satu yang terbaik, bukan hanya di Indonesia, tapi within the region, fasilitas itu. Oke. Jadi itu akan membantu kualitas kami, produktivitas kami lebih baik lagi. Karena gini, sekarang kompetisi akan lebih kencar lagi, film Indonesia mutunya bisa mulai compete lah. Itu sangat penting, dan kita harus lebih baik lagi ke depan. Dan juga, jangan apa yang saya sampaikan, digital strategy. Itu yang faktor utama. Oke. Tapi dengan kondisi seperti ini juga, Pak Manus bagaimana? Dengan kita tahu kan produksi film juga membutuhkan banyak SDM. Kemudian, apakah ini juga dengan protokol kesehatan yang sangat ketat tentunya? Karena kan ini tentu akan menjadi perhatian banyak pihak juga. Pasti, Pak. Kami sudah kerjasama dengan Fast Lab. Oke. Kita jadi swab test. Kemarin, baru pertama film yang syuting, ASI, pemain harus swab test. Jadi, itu tanda-tanda bahwa kami sudah sangat, saya sih, sangat perhatian untuk kesehatan. Karena bukan hanya kesehatan yang jadi utama, semuanya penting lah. Kita ada satu kesalahan, repot. Dan ini saya tahu, bukan short term, tapi mid term strategy deh. Bisa sampai 6 bulan, 1 tahun, kita harus kayak gini terus. Swab test ini sangat membantu kerjasama ini di Fast Lab ini. Jadi, kita tiap film lakukan hal swab test. Di tengah-tengah, rapid test. Jadi, kita monitor kesehatan sesuai protokol, malah kami cukup, cukup ketat. Dan ketat. Cukup ketat. Baik, baik. Terakhir, Pak Manus, bagaimana FLN melihat harapan mungkin ya terhadap pemerintah, kemudian juga masyarakat Indonesia terhadap industri film di tanah air? Ya, saya harapkan pertama dari pemerintah adalah mohon perhatiannya, selalu saya bilang bahwa film itu sangat penting, industri ini sangat penting. Kembalik lagi, kami mencerminkan budaya kita. Kami bisa sekarang dengan masuknya digital, kayak OTT Players, Disney Plus, 1010, iFlix, BTV. Baik. Ini tuh, ini tuh, kami bisa menayangkan program kita dinonton di seluruh dunia. Ini jadi kesempatan kita sekarang. Konten-konten kita gampang sekali diakses. Kayak kita bisa nonton film asing, gampang mereka juga bisa nonton produk kita. Jadi kalau lebih ada perhatian, bisa menguntungkan Indonesia. Bukan negara kita, bukan hanya produk film. Itu penting, dan mohon dapat perhatian lebih khusus. Dan dari masyarakat, harapan saya, terus dukung film Indonesia. Baik, memang perlu dukungan banyak pihak untuk mendorong industri film di tanah air. Pak Manos, terima kasih banyak atas waktu yang Anda berikan, juga sukses untuk film ke depannya, Pak. Stay healthy. Terima kasih, Pak. Thank you. Baik, Pemirsa, demikian pembicaraan kami bersama dengan Bapak Manos Mujabi dari Semen berikutnya. Kita akan hadirkan analisis bagaimana membahas dengan strategi investasi, kemudian apakah film juga bisa menjadi bagian dari portfolio kita ke depan. Kami akan segera kembali. Terima kasih. 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 Terima kasih.